Kaisang itu dianggap sebagai faktor penentu, atau paling tidak bisa lebih membuat PSI sukses di DPR lah. Lolos ke Senayan? Iya, ya kan di DPR, karena 5 tahun lalu kan tidak ada. Tapi saya ingat, 1 Maret 2018, saat itu ketua umumnya adalah Kris Natali, diterima oleh Presiden. Semua kemudian media jadi pembahasan, ini PSI ini siapa yang diterima Jokowi? 2018 lho, untuk keluar dari ruangan di Istana Merdeka, Kris Natali ke media bilang begini, Bapak Presiden memberikan tips untuk memenangkan pemilu legislatif. Kita mikir, Bapaknya aja gagal memenangkan walaupun 19-19. Gak gitu lah, gimana? Bapak Presiden tadi, itu jelas gitu lah. Mas Yogi, ya itulah baru mulai dong, kursinya belum panas. Bukan, bapaknya. Lalu sekarang ada bacaan berbeda. Karena ternyata 64% itu tadi, anak muda. Iya, anak muda. Karena dulu bapaknya gak lebih muda dari anak muda. Ini maksudnya strategi kan? Sekarang kan angka gak bohong, maksudnya gitu loh. Mungkin yang beda nih, tadi ya saya lanjut lagi ya. Kalau di 2024 ada sekitar 60% pemilih muda, dan orang yang bisa mewakili mereka itu adalah orang yang muda. Kalau dijajarkan seluruh pemimpin politik, anak muda itu secara visual akan langsung gampang ngeliat ini yang mewakili gue. Ini yang gue banget gitu loh. Ini generasi saya. Itu yang pertama. Jadi dia bisa komunikasi, dia bisa menggaitan anak muda. Menahan dirinya. Yang kedua, terus terang selama ini PSI ini memang partai kota. Itu kita memang, karena apa? Karena memang yang bisa terjangkau oleh pesan-pesan politik ini masyarakat kota. Menjangkau masyarakat yang jauh itu, kosnya secara politik memang lebih mahal. Melalui iklan televisi dan lain sebagainya. Kecuali diberi kesempatan oleh Kompas, tiap hari kita talk show di Kompas TV misalnya. Itu akan sangat membantu. Salah satu tantangan terbesar PSI sebagai satu partai itu, apa yang disebut sebagai awareness. Jadi di politik itu ada tiga step. Orang tahu, awareness. Orang suka, acceptability. Kemudian yang ketiga, electability. Nah awareness PSI itu dari dulu memang kita menghadapi tantangan yang cukup serius. Rata-rata statistiknya kurang lebih cuma 50%. Jadi ini kemudian akan dikompensasi, karena terus terang, kehadiran Mas Kaisang ini ternyata membangkitkan semangat di kalangan akar rumput. Ya ini para pendukung Jokowi. Relawan Jokowi itu satu persatu kemarin kita tur ke arus bawah Jokowi, mereka langsung login. Jadi sebenarnya ini yang dibangkitkan semangatnya itu adalah relawannya Jokowi, atau yang merasa diwakili oleh Kaisang? Bisa dua-duanya. Jadi ini saya menyebut dua. Pertama, kelompok pemilih muda. Yang kedua adalah akar rumput yang selama ini masih belum terjangka oleh PSI. Akar rumput ini adalah orang-orang yang merupakan pendukung Jokowi, dan melihat bahwa Kaisang ini akan bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Karena anak muda yang mana? Kita kan mencoba melihat profil nih. Profil dari usia, oke bolehlah. Merasa relaw. Tapi enggak semuanya adalah anak presiden. Enggak semuanya adalah pengusaha. Dia merasa paling muda. Maksudnya dia paling mewakili. Kita nonton aja. Pertanyaan jurang. Iya, tapi ya dong. Relate dong. Kalau misalnya angkanya gede banget, potensinya gede banget, itu yang mau diini. Sebenarnya itu juga anak muda sih. Kalau dia papaknya anak muda. Sedang menyamar. Tapi ini bajunya sama lho. Jangan-jangan abisnya kita panggilnya broken nih abis ini ya. Oke, balik. Antinya adalah anak muda yang mana? Kan enggak semuanya mempunyai privilege. Sebenarnya kalau millennial sampai genis itu sensi banget. Masih gigus game kalau dibilang, ini kan orang-orang, ini kan anak kaum-kaum privilege nih. Justru jangan-jangan itu akan menjadi berbalik justru untuk Kaisang. Kalau kita melihat, enggak ya. Kalau kita lihat bagaimana komentar umum di media terkait dengan Kaisang atau anak-anak muda. Pasti yang kritis ada ya. Dalam masyarakat itu kelompok kritisnya ada. Tapi biasanya kan itu elit ya. Orang yang sangat kritis itu adalah kelompok elit. Piramida masyarakat kan begitu. Yang paling atas itu kelompok elit. Kemudian secara umum, kalau pantauan kita, kita juga memantau sentimen publik di media mainstream, di media sosial, termasuk juga di kanal YouTube Kompas TV ya. Di mana ada pidato Kaisang lengkap. Hampir semuanya mendukung. Dan suka. Saya menduga memang situasinya adalah orang merasa kehadiran Kaisang ini justru memberi harapan baru. Itu yang saya bilang tadi. Di politik, jangan-jangan yang senior, yang punya pengalaman itu bukan dianggap sebagai sebuah keunggulan. Karena dia menanggung beban masa lalu. Dianggap bagian dari kultur politik lama. Sementara sesuatu yang baru, sesuatu yang hijau, sesuatu yang belum punya pengalaman, orang yang belum punya pengalaman, jangan-jangan, ini jangan-jangan, saya bisa salah, bisa dianggap sebagai sebuah harapan baru. Yang bukan petugas partai gitu, Bu. Saya nggak mau bilang itu, tapi yang jelas, orang yang baru tadi mungkin bisa dianggap memberi harapan baru. Baru muda. Baru muda dan muda. Anak presiden. Itu bonus. Itu bonus. Kan gapungin juga nih, dia masuk PSI tiba-tiba jadi ketua umum kan. Gini, gini, gini. Mulai jurang, mulai jurang. Mulai jurang, mulai jurang. Mulai jurang, mulai jurang. Mulai jurang.